Honda Prospect Motor terus membuat kejutan, baru-baru ini HPM merilis mobil barunya yang diberi nama Honda ZRV. Kehadiran Honda ZRV ini diprediksi bakal menghadang dua mobil mini SUV yang telah ada di Indonesia yaitu Toyota Ryze dan Daihatsu Rocky. Dari segi desainnya, mobil ini mempunyai desain yang indah dan canggih, serta dikembangkan dengan kata kunci smart dan elegan, desain eksterior Honda ZRV yang smart serta elegan sangat cocok untuk sebuah mobil perkotaan. Selain itu, tampilan fasionnya terlihat kuat serta tajam pada bagian samping menegaskan garis bodi mobil yang terlihat aerodinamis hingga ke sisi bagian belakang. Sehingga SUV ini memiliki tampilan yang sangat sporty, tangguh dan gagah. Pada bagian lampu depan, Honda ZRV sudah dibekali dengan proyektor yang dipadukan dengan LED, grillnya terlihat besar dengan lubang yang memakai desain heksagonal di bagian bawah. Di bumper depan, terdapat kisik-kisi dengan motif sarang lebah. Sementara di bagian kiri dan kanan bumper terlihat menggunakan desain milik HRV lama. Beralih ke sisi samping, Honda ZRV memiliki tarikan tegas yang menjulur dari depan sampai ke belakang, kesan tangguh juga diperkuat dengan adanya over fender tipis pada roda depan dan belakang. Sementara velatnya memakai desain palang lima berukuran 17 inci berpadu dengan dua warna yakni premium crystal dan garnet metallic yang terlihat smart serta elegan. Di bagian buritan terdapat lampu belakang yang seluruhnya sudah memakai LED. Begitupun pada bagian bawah bumper belakang, disisipkan aksen warna silver dengan dua buah lubang knalpot guna memberikan kesan sporty. Desain interiornya menghadirkan tingkat presisi yang tinggi, mulai dari panel instrumen hide center. Konsol sekaligus menghadirkan ruang kabin dan ruang kargo yang nyaman dan lega. Warna interior mobil ini menggunakan warna merah maron yang mengedepankan image mark serta elegan. Posisi duduk pengemudi pun dibuat senyaman mungkin, sehingga memungkinkan untuk mendapatkan stabilitas yang sangat baik ketika berkendara. Begitupun posisi duduk penumpang, juga dibuat senyaman mungkin agar dapat menikmati perjalanan yang menyenangkan. Selain ruang kabin yang luas, bagasi belakang juga diklaim lumayan besar untuk mobil lima penumpang. Tak hanya itu saja, mobil Honda ZR-V ini juga dilengkapi dengan segudang fitur canggih, baik untuk fitur keselamatan dan kenyamanannya. Untuk audio, mobil ini didukung sistem hiburan Honda Connect untuk konektivitas smartphone ke layar head unit berukuran 9 inci. Selain itu terdapat juga pengisian daya gadget nirkabel, atau melalui wifi. Kursi dandas boart dibalut dengan bahan semi kulit dan bisa diatur secara elektrik. Beralih ke bagian mesinnya, mobil SUV tersebut mengandalkan mesin Civic baru, yaitu mesin bensin 4 silinder DOHC berkapasitas 1500 cc turbo dengan tenaga maksimal 180 daya kuda. Dan torsi 240 Nm, dengan transmisi Matic CVT. Honda ZR-V juga menghadirkan fitur real-time AWD yang dapat digunakan di berbagai kondisi jalan. Lalu, untuk sistem penggeraknya, Honda ZR-V tersedia dalam dua pilihan, yaitu pilihan penggerak 2 roda dan 4 roda atau all-wheel drive. Bicara soal harga, Honda ZR-V dibanderol mulai dari Rp336 jutaan untuk tipe terendah dan Rp400 jutaan untuk tipe tertingginya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!